Wanita Indonesia nikahi pria Korea, ungkap alasan lepas hijab saat resepsi. Kisah cinta pasangan Korea-Indonesia yang berbeda budaya masih menarik untuk disimak. Seperti pasangan Baksungwon dan Hesti yang menikah pada tanggal 9 November tahun 2019 lalu. Baksungwon merupakan pria asli Korea yang menjalin asmara dengan wanita Indonesia, Hesti. Perjalanan cinta dan pernikahan mereka dibagikan di channel Youtube Bunda. Pernikahan keduanya diresmikan secara agama di Indonesia, tepatnya di Kediaman Hesti. Sebelum menikah, Baksungwon memutuskan untuk menjadi muhalaf demi sang kekasih. Aku butuh sertifikat muslim itu untuk menikah dengan pacar aku ya Hesti, kata Baksungwon dalam Youtube Hebak Cuci. Dikutip Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2020. Saat akad nikah dan resepsi di Indonesia, Baksungwon memboyong keluarganya dari Seoul, Korea Selatan. Keluarganya sampai di Indonesia tepat sehari sebelum pernikahan usai menempuh perjalanan 7 jam. Baksungwon tampak gagah mengenakan pakaian putih dengan peci yang berwarna senada. Sebelum prosesi ijab kabul, Baksungwon mencium tangan orang tua Hesti. Hal yang sama juga dilakukan orang tua Hesti pada keluarga Baksungwon. Beberapa saat kemudian, prosesi sakral akad nikah dilakukan. Tanpa diduga, Baksungwon begitu lancar mengucapkan ijab kabul dengan bahasa Indonesia Bunda. Namun, saat diminta untuk membaca tulisan di buku nikahnya, Baksungwon sempat terbata-bata dan kesulitan. Syukurlah dia dibantu penghulu dan Hesti yang ada di sampingnya. Usai akad nikah, pasangan ini mengadakan resepsi sederhana dengan adat Jawa. Hesti tampak cantik mengenakan pakaian blu-dru hitam adat Jawa. Sementara, Baksungwon mengenakan pakaian senada dengan belangkon di kepala. Laki-laki Korea Baksungwon, wanita Indonesia Hesti, menjadi satu. Demikian sepenggal tulisan dalam video pernikahan keduanya. Pesta pernikahan Baksungwon dan Hesti belum berakhir. Kedua pasangan ini kembali melangsungkan pesta di Korea Selatan. Setelah sampai di Korea, keduanya langsung menuju rumah orang tua Baksungwon. Hesti lalu dikenalkan dengan keluarga besar sang suami dan teman-temannya. Alhamdulillah keluarga opa sangat baik dan semua menyambutku dengan senang, kata Hesti. Saat pesta pernikahannya, Hesti tampak cantik mengenakan gaun putih yang dipilihkan ibu mertua. Namun, ada yang berbeda dari penampilan Hesti. Ia tak mengenakan hijab selama pesta. Untuk alasan ini, Hesti menjawabnya di kolom komentar YouTube. Salah satu alasannya adalah waktu yang kurang untuk mempersiapkan pernikahan di Korea. Waktu itu aku sama sekali belum tahu gaun apa yang aku pakai di Korea. Jadi di sini aku kurang persiapan juga. Persiapan pernikahan di Korea cuma tanda kurang lebih dua hari sebelum hari H dari fitting baju. Oma sudah memilihkan aku gaun sebelum aku datang ke Korea. Waktu aku melihat baju itu, aku pikir, ah nanti bisa pakai manset baju dalaman panjang. Tapi waktu aku coba gaun itu, ternyata gaun itu sangat ngepas sekali sama badanku dan hampir tidak bisa dikancing. Rasanya sesak, bahkan pakai tang top pun gamuat tulis Hesti. Dan waktu itu Oma mengatakan ke aku, ayo coba pilih gaun yang lain. Dan ternyata gaun yang lain lebih terbuka dan lebih kecil. Jadi gaun yang Oma pilihkan itu lebih baik lebih tertutup dari yang lain. Sambungnya, untuk kelancaran acara Hesti akhirnya memutuskan melepas hijabnya. Bagi Hesti, ini bukan keputusan yang terbaik untuk dirinya, tapi terbaik untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih.